Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hasim Joyohadikusumo mengungkapkan kebocoran penerimaan negara hingga mencapai 300 triliun rupiah. Nilai tersebut disebabkan adanya pengusaha-pengusaha sawit nakal yang membuka perkebunan sawit ilegal. Hasim mengatakan para pengusaha ini tidak membayar pajak dengan mendirikan perkebunan sawit ilegal tersebut berdasarkan data yang dikonfirmasi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK ada jutaan lahan sawit ilegal. Kebocoran menjadi salah satu topik yang kerap Prabowo Subianto bahas selama masa kampanye pemilihan presiden 2014 silam. Bahkan dikala itu Prabowo sempat dipanggil dengan sebutan prabocor karena sering membahas masalah kebocoran anggaran. Menurut Hasim informasi ini diperoleh Prabowo dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan serta Kepala BKPK Muhammad Yusuf Ateh dan dikonfirmasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terima kasih telah menonton!